Intro Welcome back to my channel Kita hari ini mau ngebahas tentang Sesuatu yang horror-horror Taukah teman-teman Bahwa salah satu tempat di Indonesia Yang memang terkenal Angker dan horror Walaupun itu sedang ramai Itu adalah sebuah Bioskop Sudah banyak cerita beredar tentang Pengalaman-pengalaman mistis Dari mereka yang suka nonton Malam, suka nonton midnight Nontonnya sendirian Itu udah banyak banget cerita Dan itu terjadi Bukan hanya di satu atau dua bioskop Tapi hampir di semua bioskop Di seluruh Indonesia Apakah kamu salah satu orang Yang pernah mengalami kejadian mistis Saat nonton bioskop? Di Indonesia itu Ada banyak loh Bioskop yang memang Banyak penghuni Kasat matanya Jadi Bioskop itu Boleh dibilang angker gitu ya Dan Sudah dilakukan pembersihan Sebetulnya Untuk mengurangi efek Dari Gesekan para makhluk astral Si penunggu bioskop itu Dengan para penonton Yang sedang menikmati Filmnya Cuman ternyata Walaupun sudah Berulang kali dibersihkan Bahkan sampai ada yang Ngasih Sesajen Ngasih Persebahan gitu ya Ngasih upetik lah ya Supaya Eh tolong dong Jangan ganggu Tetap saja Interaksi itu terjadi Dan masih tetap ada Beberapa orang yang merasa Dapat gangguan Pada saat mereka Nonton bioskop Di episode kali ini Aku mau cerita sama kalian Tentang sebuah Tempat nonton Atau bioskop Di kota Gudeg Yogyakarta Kalian Aku yakin Kalau umurnya sekarang Ya sekitaran 30-35 Ya 30-40 tahun lah Pasti mendengar Tentang kisah ini Di Yogyakarta Atau lebih tepatnya lagi Di jalan Urib Sumiharjo Sekarang ini Berdiri Sebuah Gedung bioskop Atau tempat nonton Film yang bernama XX1 Kalian yang tinggal di Jogja Pasti tau lah ya Tempat nonton ini Tapi Kali ini Aku tidak akan Bercerita tentang XX1 ini Kita mau cerita yang lain Jadi dulu Sebelum Bioskop modern ini Berdiri Di sana Ada Sebuah gedung bioskop Yang bernama Regen Di sana juga Ada Hero Sualayan Dan ada Bioskop Empire 21 Atau Empire 21 Itu tiga-tiganya Masih Satu wilayah lah ya Di jalan Urib Sumiharjo Pada tahun 1999 Terjadi Sebuah kebakaran Hebat Yang menghanguskan Seluruh Bioskop Regen Kebakaran tersebut Terjadi pada Malam hari Atau mungkin Pada saat penayangan Midnight Dan baru bisa dipadangkan Pagi harinya Yang namanya Malam Pasti Banyak yang nonton Anak muda Apalagi Jogja Dikenal sebagai Kota yang memang Isinya banyak Anak-anak yang pada kuliah Di sana Yang pada sekolah Pasti lebih banyak Anak mudanya Dan Kebakaran gedung Bioskop Regen Ini menelan 15 orang Korban jiwa Dan Puluhan orang Lainnya Luka-luka Informasi yang Aku dapat Ternyata Dari 15 Orang yang Meninggal itu 4 orang Jenasahnya Sampai sekarang Tidak bisa ditemukan Kalau ada Ternyata Di antara kalian Adalah Salah satu Keluarga Dari korban Yang meninggal Saya Elmika Mohon maaf Video ini Bukan bermaksud Untuk Mengulang lagi Kisah sedih Yang sudah Pernah terjadi Yang mungkin Sudah Coba Untuk Kalian lupakan Bukan bermaksud Untuk Mengorek-ngorek Lagi Luka hati Yang sudah Coba Untuk Disebuhkan Aku disini Hanya ingin Mengajak Para pemirsa Untuk Mengingat Kembali Sebuah peristiwa Yang memang Pernah terjadi Dan Aku akan Membahas Tentang segala Fenomena Yang dirasakan Oleh beberapa Saksi mata Setelah kejadian Tersebut Proses evakuasi Dilakukan Pada saat Pagi hari Ada Bau Gosong Yang menyengat Bau Angir Semuanya Bercampur Menjadi satu Semua warga Yang menonton Proses evakuasi Menjerit Karena memang Bangunan itu Sudah rata Dengan tanah Sudah ambruk Sudah habis Hangus semuanya Ludes Para korban Yang ditemukan Menurut Informasi Yang aku dapat Mereka rata-rata Itu berada Di dekat Pintu keluar Jadi sepertinya Mereka tuh Kayak berdesak-desakan Keluar dari pintu Karena memang Pintu masuk Dan pintu keluarnya Itu cuma satu Dan mereka Kehabisan nafas Sebelum meninggal Kayak udah Jadi kayak udah Sesak dulu Apa Keracunan asap gitu ya Terlalu banyak Menghirup asap Akhirnya pingsan Setelah kejadian Kebakaran Itu Ada banyak Peristiwa Ada banyak Kisah Yang dituturkan Bahwa mereka Melihat Penampakan Mereka melihat Orang leluh lalang Di bekas Teruntuhan gedung itu Ada juga yang mendengar Fenomena suara Ada banyak sekali Kisah Salah satu orang Yang menceritakan Kisah ini Adalah temanku sendiri Kebetulan dia Ngekos di Jogja Dan dia bercerita Bahwa Teman Satu kosnya Kamar di sebelahnya Persis Merupakan Salah satu korban Yang tidak selamat Dalam Kejadian Kebakaran itu Jadi Pada saat Malam Kejadian itu Dia bilang Sekitar Jam Empat Atau Menjilang Subuh Dia kebangun Dia dengar Teman Kosnya Sedang menangis Tapi dia memutuskan Untuk gak nengokin Ke kamar sebelahnya Karena Dipikirnya Waktu itu Nangis mungkin Karena patah hati Atau mungkin Lagi berantem Sama cowoknya Atau sesuatu Yang lain Jadi Dia mengurungkan Niatnya Untuk Nengokin Untuk nanyain Dia cuma dengar Oh Teman gue Yang di sebelah Nangis Kemudian Pas pagi harinya Itu heboh Dia memang gak Ngeliat nih Temannya ini Keluar dari kamar Ataupun ada aktivitas Ataupun yang lainnya Nah Malam berikutnya Itu katanya Sekitar Abis maghrib Abis maghrib Dia masih mendengar Temannya ini Jadi kayak Batuk-batuk Yang Kayak gitu Terus Dan itu Awalnya dia gak Nge Awalnya dia gak Memperhatikan Cuman Kalau dia rasa-rasa Itu kayak Dari habis maghrib Sampai Sekitar jam 9 Itu dia batuknya Gak berhenti Batuk terus Dan selama dia Mendengar suara batuk itu Dari kamar sebelahnya ini Dia juga mendengar Temannya ini Masih melakukan aktivitas Jadi kayak ada suara Apa Kursi yang digeser Atau suara aktivitas maghi Apa yang lainnya Karena memang Kamarnya sebelah-sebelahan Dan tembok Di kos-kosan itu Satu tembok Untuk berdua Jadi Tembok sekatnya Itu barengan gitu ya Jadi apa yang dilakukan Temannya di kamar sebelah Sebelahnya pasti dengar Ada banyak fenomena Suara setelah kejadian Kebakaran itu Yang didengar sama temanku ini Cuma ya balik lagi Dia memang karena Gak tahu Dia gak nge Dan yang pastinya Dia memang benar-benar Gak tahu Kalau temannya itu Menjadi salah satu korban Yang tidak selamat Temanku ini baru tahu Kalau ternyata Teman kosan yang Di kamar sebelahnya ini Menjadi salah satu korban Itu Hari ketujuh Saat Kamar kosnya itu Dikosongin Barang-barangnya Dikemasin Dan dibawa pulang Nah Pada saat proses Lagi Kemas-kemas barang itu Kemudian Saling ngobrol lah Mereka antar sesama Penghuni kos yang lain Kemudian Ngobrol juga Sama yang Bawain barang Dan disitu Dia kaget banget Ternyata memang Sejak kejadian Kebakaran itu Kamar itu kosong Sementara Selama ini Dia selalu mendengar Aktivitas disana Selama ini Dia selalu mendengar Suara Buat dia Terdengar sangat Jelas banget Dan dia hafal banget Itu suara teman kosnya Dia sampai Shock banget Aku masih denger loh Suaranya Dia ada loh Di kamar Dia gak apa-apa loh Kemarin itu masih ada loh Dia sampai teriak histeris Gak percaya Pada saat mendengar bahwa Temannya menjadi salah satu korban Dan Ternyata Setelah kamar itu Dikosongkan Hari itu pas hari ketujuh Kalau gak salah ya Udah di Beres-beresin semua Kamarnya udah kosong Temanku ini Masih tetap Mendengar Aktivitas Dari kamar sebelahnya Padahal kosong Pakaiannya udah diangkuti Lemarinya udah diberesin Tempat tidurnya udah diberesin Semua udah dikosongin Semua Kosong Dan tidak ada penghuni baru Di kamar itu Dia tetap mendengar Aktivitas Dan bunyi-bunyi Yang di kamar itu Biasanya dia akan Mulai mendengar itu Selepas maghrib Kemudian Malam itu dia bilang Biasanya akan berhenti sejenak Tapi Mulai Masuk jam 11 malam Itu dia akan mulai Mendengar ada aktivitas Lagi di kamar itu Pengalaman semacam itu Dia dengar Hampir setiap hari Selama kurang lebih Sampai 2 bulan Dan selama 2 bulan itu Sebetulnya Kamar yang ada Di sampingnya itu Dikosongkan Karena mereka ini Teman dekat Dan juga karena Dia makin lama itu Makin gak kuat Dengan apa yang Dia dengar tiap hari Gitu ya Akhirnya dia memutuskan Untuk Pindah Dari tempat itu Karena Makin lama Bukan cuma sekedar Dengar orang mandi Dengar suara dia batuk Gak cuma sekedar Dengar dia lagi ngomong Ngomong di kamar Gitu ya Tapi dia beberapa kali juga Sempat kamarnya itu Diketok Dan dia Namanya itu dipanggil Sama temannya Suara ini suara temannya Dia sampai ketakutan Sampai yang Aduh pokoknya udah deh Gue udah gak bisa disini lagi Bukan gue gak sayang Sama temen gue Tapi gue udah benar-benar Ketakutan Mungkin karena gue terlalu sayang Makanya gue gak bisa Ngelupain temen gue Dia bilang seperti itu Akhirnya dipindahlah Dari kos-kosnya Fenomena lain Yang terjadi Setelah Kejadian kebakaran itu Di antaranya Ada seorang penjual makanan Yang dia melintasi Area kebakaran itu Kemudian dari Arah reruntuhan gedung itu Dia mendengar ada Suara orang batuk Dan itu kayak Dia dengarnya tuh gak cuman Satu atau dua Tapi banyak Tadinya Dia track aja Karena berpikir Itu suara orang yang lagi Nongkrong aja Batuk atau bagaimana Dia sempat berhenti malahan Di depan Di depan Apa Bekas gedung itu Dan katanya Pada saat dia berhenti Di depan gedung itu Dia sempat denger tuh Suara kayak orang Nafas yang berat gitu Kurang lebih seperti itu Karena dia saking merinding Saking takutnya Dia selinggukan Disitu gak ada orang Deket dia Sementara yang dia denger tuh Suaranya deket banget Akhirnya dia memilih Langsung kabur Untuk memindahkan dagangannya Udah pindah jualan Di tempat lain Salah satu penutur Dari cerita ini Juga dia bilang Dia punya pengalaman Waktu itu dia malam Melintas di depan Bekas gedung yang terbakar ini Dia sebenernya gak punya Kemampuan indigo Atau gak punya Kemampuan supranatural Tapi pada saat dia melintas Malam Dia melihat Ada orang berdiri Dan orang itu Melambekan tangan Tapi Yang dia lihat itu Semuanya hitam Fenomena penampakan Baik itu secara Wujud Secara sosok Ataupun secara Suara Itu Masih tetap terjadi Sampai Beberapa bulan Setelah kejadian Ada banyak sekali cerita Yang mirip-mirip Seperti itu Dan sekarang Sudah dibangun Bioskop baru Tempat nongkrong baru Disana sekarang Sudah ada XX1 Yang Modern Yang bagus Yang keren Tapi katanya Katanya nih Aku juga belum pernah Nongkrong disana lagi Katanya kalau Pas nonton Malam Ada beberapa temenku Yang masih Suka Dapat Gangguan Atau dapat Keisengan Dari para Makhluk Yang ada disana Apakah ini Sebuah kebetulan Atau memangkah itu Penunggu yang lain Aku gak tahu Karena aku juga Belum pernah Ikut nonton Disana Sebuah kejadian Yang membawa Banyak korban Dan meninggalkan Trauma yang besar Pasti Akan menjadi Sebuah kejadian Yang akan Panjang ekornya Dalam artian Akan ada Banyak sekali Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Setelah Peristiwa besar itu Ini kita bicara Dari segi Supranaturalnya Karena sebetulnya Tanpa sengaja Orang-orang yang Pada saat Kejadian itu Berada disana Mereka ikut Menyumbangkan Tenaganya Mereka ikut Menyumbangkan Pikirannya Mereka ikut Menyumbangkan Ketakutannya Untuk Lebih Memberikan Nyawa Kepada Sosok Atau Makhluk astral Yang tinggal disana Jadi Kita tidak pernah tahu Apakah sosok Yang selama ini Dilihat orang-orang Ada di lokasi Kejadian Itu Apakah benar Arwah yang Masih penasaran Ataukah Sebetulnya Tadinya Dia hanya Sekumpulan Ops Yang sebetulnya Masih tidak berdaya Kemudian Sama orang-orang Itu diberikan Nyawa Diberikan energi Makin kuat Makin kuat Makin membentuk Sosoknya Sehingga Menyerupai Apa yang dipikirkan Orang-orang Awalnya mungkin Ops itu Wujudnya Atau makhluk astral Wujudnya tidak gosong Tapi karena itu Yang selalu Dipikirkan orang-orang Pada saat melintas Itu yang diberikan Energinya orang-orang Maka dia akan Lebih mudah Pada saat Memwujudkan dirinya Dengan wujud Seperti orang gosok Dear Balail Mari kita panjatkan Doa Buat keluarga Yang sudah Ditinggalkan Buat teman-teman Yang sudah Mendahului kita Biar mereka Tenang disana Biar mereka Damai disana Dan ingat Pada saat Terjadi Sesuatu Usahakan Untuk tidak ikut Menyumbangkan Nyawa Pada makhluk astral Yang ada disana Sehingga mereka Tidak menyerupai Teman saudara kita Yang memang sudah Mendahului kita Tidak mengganggu Orang-orang Yang berusaha Lewat Di depan Lokasi kejadian Tanpa terjadi Sebuah kejadian Yang memakan Banyak korban pun Sebetulnya Bioskop itu Sudah menjadi Tempat yang Angker Apalagi Sampai ada Kejadian Yang menimbulkan Korban jiwa Tahun 1999 Pada saat Kejadian berlangsung Ada banyak orang Yang menyaksikan Proses evakuasi Mereka Mengharu biru Nangis Kemudian Merasa Tidak percaya Merasa kehilangan Sakit Segala macam Takut Semua emosi Bercampur Jadi satu Ingat Bioskop tempat Yang angker Dan mereka Menumpahkan Semua Emosinya itu Pikirannya itu Ketakutannya itu Tanpa dibatasi Benar-benar Lost Karena mungkin Disitu ada Saudaranya Karena mungkin Disitu ada Teman yang Jadi korban Sesuatu yang Tidak bisa kita Cegah Sesuatu yang Sulit untuk Kita rem Dengan Kondisi kita Sedang kalut Nah Segala ketakutan itu Segala Emosi itu Itu Diterima Diterangkap oleh Para makhluk astral Yang menghuni disana Dijadikanlah itu Makanan Dijadikanlah itu Nyawa untuk mereka Agar bisa Menyerupai Apa yang ada Dalam ketakutan Orang-orang itu Pada saat Kalian nonton Bioskop Terutama Midnight Tanpa diganggu pun Kalian sudah Merasakan Sebuah ketakutan Tersendiri Sudah ada Rasa Was-was Tersendiri Akan terjadi Sesuatu Pikiran-pikiran Semacam itu Adalah Makanan Untuk mereka Jadi Yang tadinya Sebetulnya Mereka Tidak Nggak Ganggu Mereka Tidak Menampakkan Diri Mereka Menangkap Rasa Ketakutanmu Yang luar Biasa Itu Mereka Datangin Kamu Dan Mereka Makan Rasa Takutmu Adalah Hal Yang Lezat Untuk Mereka Jadi Mereka Suka Mereka Akan Menampakkan Wujudnya Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Takutkan Apa Yang Kamu Khawatirkan Semakin Banyak Orang Mempunyai Ketakutan Semakin Betah Makhluk Astral Itu Ada Di Sana Apalagi Pada Saat Midnight Yang diputar Film Horror Tentu Banyak Yang pada Takut Yang pada Serem Yang Sampai Pada Nutupin Mukanya Pake Jari Gini Bolong Jadi Nonton Sembar Gintip Mereka Senang Ketakutan Itu Merupakan Sesuatu Yang Masih Manusiawi Masih Wajar Semua Orang Bisa Takut Aku Gak Akan Bilang Supaya Hei Kamu Gak Boleh Takut Kamu Harus Bisa Kontrol Rasa Takut Itu Gak Bisa Yang Namanya Orang Takut Itu Pasti Susah Untuk Kontrol Tapi Cobalah Untuk Kedepannya Lebih Logikanya Disejajarkan Dunia Astral Supranatural Spiritual Itu Ya Ada Dimensi Gaib Itu Ada Tapi Jangan Lupa Logikamu Juga Harus Sejajarkan Sehingga Kalaupun Kamu Punya Ketakutan Logika Kamu Bisa Mengimbanginya Supaya Kamu Gak Terlalu Takut Sehingga Kamu Tidak Menyumbangkan Energimu Kepada Makhluk Astral Disitu Yang Sedang Membutuhkan Makanan Untuk Dia Bisa Memadat Dan Menampakkan Wujudnya Di Depan Manusia Buat Teman Teman Yang Mungkin Juga Pernah Ada Cerita Atau Pengalaman Berkaitan Dengan Fenomena Yang Terjadi Akibat Dari Kebakaran Gedung Bioskop Yang Ada Di Jogja Ini Boleh Loh Kalau Mau Cerita Di Kolom Komentar Jadi Supaya Menambah Beraneka Ragam Cerita Atau Kesaksian Yang Memang Sempat Terjadi Setelah Kejadian Kebakaran Saya Almika Undur Diri Sampai Jumpa Dengan Video Almika Yang Lanya Almika Project This is What Didi Eleon Diti Part Diti diagnose